Banyak sekali yang diajurkan oleh Rasulullah tentang sholatul lahil Kira-kira ada sistematisnya, gak ada urutannya, gak punya sunnah pertama apa dulu, dua apa dulu Dan kemudian boleh tidak apabila dilaksanakan sholat sunnah tersebut sekaligus Dan lebih penting lagi juga melebihi daripada sholat sunnah itu Melebihi lebih tinggi sholat isya, sholat subuh, sholat nun Ada melebihi daripada sholat kobliyah sama ba'diah, ada Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Pada yang terhormat Buya, marilah kita doakan Buya Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dan selalu beri kesehatan Perkenankan saya yang bertanya Buya Ini menjelang bulan suci Ramadan Ini banyak sekali peluang-peluang pahala Terutama banyak sekali yang diajurkan oleh Rasulullah Tentang sholatul lahil Betapa banyaknya Sholat sunnah yang diajurkan Saking bingungnya Kira-kira ada Sistematisnya gak ada urutannya Enggak Buya Sunnah pertama apa dulu Dua apa dulu Dan kemudian boleh tidak Apabila dilaksanakan sholat sunnah tersebut Sekaligus Dari sunnah ini, sunnah ini sampai terakhir Dan doanya terakhir Di sekaliguskan Gitu Buya Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita harus paham prioritas Mana yang lebih utama Dahulukan yang lebih utama Yang pertama adalah Urutan ibadah sholat itu Adalah sholat fardu Rengking 1 Di Ramadan Anda memperbaiki fardu Anda Yang mula-mula agak cepat Sekarang agak lambat sedikit Yang tingkat kedua sholat sunnah Itu adalah Pertama sholat kobliyah baktiyah Tingkat rengking 1 Sholat kobliyah baktiyah Termasuk sepangkat dengan kobliyah Ada dua sholat Satu siang, satu malam Yang siang hari namanya Sholat duha Rengking tinggi itu Rengking tinggi Kemudian malam hari Namanya wetir Itu satu tingkatan Makanya aneh Melakukan sholat taraweh Tapi gak sholat baktiyah isya Ya karena kurang aci dia Banyak kan? Anda juga sepertinya Tidak Ya Jadi baktiyah itu Karena Ada pun kiamulel Selebihnya adalah Anda bebas Kalau Anda pernah mendengar Sholat tasbeh Yang katanya pahala Berlipat-lipat Tidak bisa mengalahkan Sholat baktiyah isya Tidak bisa mengalahkan Sholat duha Tidak bisa mengalahkan Kobliyah subuh Sholat apapun Itu rankingnya Nanti ada sifatnya Tahunan Sholat hari raya Itu adalah sholat yang dikukuhkan Pahalanya Adalah tingkat tinggi Nah kemudian Di bulan Ramadan Anda utamakan itu dulu Kemudian jika Kemudian setelah itu Taraweh Itu adalah Sifatnya adalah Tetap derajatnya Anda di bawah Sholat baktiyah tadi Tentunya baktiyah Di bulan Ramadan Baktiyah isya Di bulan Ramadan Tentu pahalanya Lebih bagus Daripada Taraweh Di bulan Ramadan Di luar Ramadan Tidak ada Taraweh Jangan dibandingkan Baktiyah isya Di luar Ramadan Dengan Taraweh Di bulan Ramadan Tidak beda Karena ini judulnya beda Bagaimana Baktiyah di luar Ramadan Dengan Taraweh Di bulan Ramadan Tidak nyambung Perbandingannya Tidak begitu Sekarang Taraweh Di bulan Ramadan Dan Baktiyah isya Di bulan Ramadan Utama Baktiyah isya Sehingga Langkah pertama Anda Membenahi Sholat fardu Anda Semakin husu Kemudian Termasuk Ditingkatkan Dengan bersamaah Lalu ada Sholat kobliyah Dan baktiyah Anda sempurnakan Duha Dan Witir Duha Adalah Dua rokaat Minimal Cuman Kalau Anda Ingin menyempurnakan Dua Dua Sampai Delapan Istimewa Karena Ramadan Witir Adalah Yang biasa Tiga rokaat Mungkin Anda bisa Menambahkannya Untuk Menjalankan Kebiasaannya Nabi Sebelas rokaat Kalau Nabi Sebelas rokaat Rata-rata Witirnya Biarpun Nabi pernah Witir Satu rokaat Untuk menunjukkan Bahasanya Satu rokaat Boleh Dan Witir Menurut Madhab Jumhur Madhab Kitab Madhab Shafi'i Adalah Sunnah Yang dikukuhkan Termasuk Di dalam Madhab Imam Hanbali Dan juga Madhab Imam Malik Abu Hanifah Mengatakan Beda Mengatakan Sebuah Kewajiban Baik Jadi Witir Seperti itu Sunnah Kemudian Sholat Taraweeh Sholat Taraweeh itu Menjadi Dikukuh Menjadi Mulia Menjadi Tingkat Tinggi Biarpun Tetap Setelah Setelah Tadi Makanya Jangan sampai Taraweeh Tapi Tidak Witiran Anda ketuker Ada orang Taraweeh Tidak Witir Mending Kalau Anda Pilihannya Antara Taraweeh Dengan Witiran Witiran Saja Tidak Usah Taraweeh Yang hebat Taraweeh Dan Witiran Ada pun Taraweeh Sebanyak Banyaknya Bilangan Taraweeh Nabi Tidak Ada Kiamulel Nabi Tidak Ada Hitungannya Yang Delapan Rakaat Adalah Bilangan Kiamulel Nabi Bukan Bilangan Kiamulel Nabi Tapi Juga Kiamulel Dua Rakaat Juga Bukan Bilangan Nabi Tapi Kiamulel Taraweeh Juga Maka Berapapun Yang dilakukan Adalah Amalan Baik Di bulan Ramadhan Cuman Bedanya Antara Delapan Dengan Dua puluh Ada Yang delapan Rakaat Adalah Kiamulel Yang Dianjurkan Dan itu Sunnah Nabi Kalau Dua puluh Rakaat Adalah Kiamulel Yang Dianjurkan Juga Sunnah Sunnah Nabi Sunnah Kiamulel Cuman Plusnya Yang dua Rakaat Adalah Disamping Itu Sunnah Nabi Tapi Sunnah Kulafah Rasyidina Karena Penentuan Bilangan Itu Dilakukan Oleh Kulafah Rasyidin Sehingga Pemahaman Mulamak Empat Madhab Dengan Kecerdasan Mereka Mereka Lebih Memilih Yang Dua puluh Rakaat Dua puluh Rakaat Karena Apa Bisa Mendapatkan Gabungan Sunnah Nabi Sunnah Nabi Dan Sunnah Kulafah Rasyidin Seperti Itu Kemudian Witir Kalau bisa Ditingkatkan Menjadi Sebelas Kalaupun Seandainya Seandainya Anda Di masjid Hanya Dapat Tiga Rakaat Witir Kemudian Anda Bisa Sempurnakan Nanti Anda Sempurnakan Witirnya Kalau Sudah Tiga Disebelaskan Saja Nanti Tinggal Berapa Rakaat Lagi Setelah Anda Tiga Tinggal Nambah Ada Cara Kalau Orang Menambah Witir Anda Biasanya Jika Witiran Di masjid Itu Biasanya Kan Dua Satu Kan Begitu Lalu Anda Bisa Saja Di saat Satu Anda Tidak Niat Satu Rakaat Anda Niat Dua Rakaat Karena Anda Akan Sempurnakan Nanti Malam Hari Maka Anda Setelah Mereka Salam Anda Berdiri Anda Salam Berdiri Cuma Cara Yang Ini Sangat Mengganggu Hati Kadang-kadang Langsung Wah Ini Melanjutkan Witir Hebat Berdiri Sendiri Bersebat Tentang Bisa Jadi Saya Witir Saya Tidak Cukup Tidak Rakaat Saya Akan Tambah Bisa Saja Ada Rasa Itu Muncul Maka Anda Solat Witir Seperti Orang Lain Solat Witir Tinggal Nanti Takmilah Sempurnakannya Ada Namanya Takmilah Penyempurna Witir Seperti Itu Ini Bap Kita Ada Di Bap Buasa Juga Ada Tentang Witir Itu Kemudian Setelah Itu Solat Hajat Pribadi Anda Solat Istiqarah Itu Adalah Termasuk Derajat Solat Sunat Mutlak Istiqarah Mutlak Selagi Di Bulan Ramadan Termasuk Sederajat Dengan Terawih Pada Akhirnya Karena Termasuk Kiamulayali Ramadhan Menghidupkan Malam Ramadhan Tasmeh Masuk Kelas Mutlak Nanti Di bawah Ba'diyah Isya' Itu Saja Insya'Allah Agar Anda Mengerti Keutamaan Tingkatan Agar Anda Tidak Salah Beribadah Kemudian Lebih Penting Lagi Melebih Daripada Solat Sunnah Itu Melebihi Tinggi Solat Isya' Solat Subuh Solat Mut Ada Lebih Tinggi Dari Itu Ada Melebih Daripada Solat Kobliyah Sama Ba'diyah Ada Bayar Hutang Anda Hutang Solat Barangkali Dulu Teledor Karena Itu Kelasnya Kelas Fardu Cuman Bayarnya Yang Nyantai Jangan Sampai Anda Jenuh Dengan Bayar Hutang Wallahu A'lam Biss So Al-Bajah TV Setelah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersolat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa Nabi Muhammad Allahumma Sali Alaih Wa Ala Alih Was So Assalamuala